Eh, persoalan besar yang ada di Jakarta itu hanya dua yang memang harus diselesaikan, yaitu banjir, yang kedua macet. Baru dikasih hujan yang memang cukup deras, dan belum lama durasinya. Dan itu seperti itu genangannya, dan cukup membuat masyarakat cemas. Ini yang harus kita selidiki, dan kita minta Pemprov segera mengecek seluruhnya. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, maksudnya tanah. Jakarta telah mengambil keputusan yang fakta. Tetapi juga sangat tergantung sekali, yang menyebut Jakarta itu adalah pembersihan kur. Termasuk di dalamnya adalah pengerukan waduk-waduk yang ada di Jakarta. Ketika Jokowi ajari Anies tentang atasi banjir. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya dari Poin. Nah ini harusnya dilakukan juga di seluruh situ dan nombong waduk yang ada di Jakarta. Dengan demikian, ada PR yang harus dilakukan juga oleh Pak Gubernur. Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara memang memiliki segudang permasalahan. Di antaranya adalah banjir dan kemacetan. Terlebih lagi, ketika datang musim penghujan, sejumlah wilayah di DKI Jakarta selalu mengalami banjir. Dalam hal ini, Presiden Jokowi Dodo mengatakan persoalan di Jakarta hanya ada dua, yaitu banjir dan kemacetan. Ya persoalan besar yang ada di Jakarta itu hanya dua yang memang harus diselesaikan, yaitu banjir yang kedua macet. Mengenai banjir yang kerap menghantui kota Jakarta, Presiden Jokowi menjelaskan jika pemerintahan saat ini tengah berupaya untuk mengatasinya dengan membangun dua bendungan di wilayah Sukamahi dan Ciawi Bogor yang diperkirakan akan selesai di akhir tahun 2021, di mana bendungan tersebut diharapkan dapat mengendalikan banjir di Jakarta. Namun, mantan wali kota Solo itu tak memungkiri jika kedua bendungan tersebut bukan jaminan pasti wilayah ibu kota terbebas dari banjir. Pasalnya, perlu ada peranan lebih dari pemangku kepentingan lainnya, diantaranya pembersihan got dan pelebaran Sungai Ciliwung yang kini semakin menyempit. Selain itu, Presiden Jokowi juga mengatakan pentingnya manajemen pengelolaan pintu air dan pendalaman waduk-waduk yang ada di Jakarta. Yang membangun di Jakarta itu adalah pembersihan got, kemudian juga pelebaran dari Sungai Ciliwung yang sampai di Jakarta sudah menyempit. Yang ketiga, manajemen pengelolaan pintu-pintu air yang ada, termasuk di dalamnya adalah pengerukan waduk-waduk yang ada di Jakarta. Terkait dengan banjir yang terjadi di Jakarta kemarin, Kepala Dinas Sumberdaya Air DKI Jakarta, Juan Nini mengatakan, genangan di jalan-jalan protokol terjadi karena antrean air masuk saluran, tapi tidak ada masalah dengan kondisi saluran air. Ia juga menyebut, perlu menambahkan mulut untuk saluran air sehingga mempercepat penyerapan genangan air. Jika mengingat perkataan Gubernur Anis tentang masalah banjir sewaktu kampanye dulu, di mana air yang turun dari langit ke bumi dimasukkan ke dalam tanah bukan dialirkan ke laut, apabila air hujan dialirkan ke laut, menurutnya itu telah melanggar sunatuloh. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain, di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi roh, air balik. Dan ini melawan sunatuloh. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, maksudkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Seperti diketahui, banjir yang terjadi di Jakarta memiliki banyak faktor, seperti sistem drainase yang buruk, terjadinya pendangkalan sungai dan waduk di Jakarta, penurunan permukaan tanah, serta perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan maupun mendirikan bangunan di Bantaran Kali. Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga mengungkapkan sejumlah penyebab terjadinya banjir di Jakarta. Menurutnya, sistem drainase yang buruk menjadi penyebab utama terjadinya banjir. Di mana sistem drainase tersebut merupakan tanggung jawab dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan karena itu, jika drainase masih buruk saat Jakarta sudah memasuki musim penghujan, ia pun menyebut jika Pemprov DKI Jakarta masih belum siap. Saluran air atau drainase yang terus terang ini belum berfungsi secara optimal, maksimal. Dan yang paling penting juga daerah resapan air. Di sini perlu ada ketegasan dari Gubernur juga kepada masyarakat bahwa apapun yang akan ditalukan dalam hal penantan bandaran sungai dengan kondisi seperti sekarang harus dilakukan pelebaran. Selain pengamat Tata Kota Nirwono, anggota Komisi DDPRD DKI Jakarta, Yuki Yurike juga menyoroti masalah banjir yang terjadi di Jakarta. Dalam hal ini, ia mempertanyakan prioritas penanganan banjir yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di mana kawasan yang dulunya tidak terkena banjir, kini telah tergenang air. Ia pun berpendapat jika selama ini Gubernur Anies hanya fokus dengan program mempercantik Jakarta seperti penataan trotowar. Apapun yang dilakukan, tanpa pelibaran sungai, bisa jadi kapasitas sungai tidak akan meningkat. Nah, risiko yang kita akan tanggungi yaitu pemukiman akan selalu terdampak banjir.